Terima kasih. Dia sukses walaupun datang dari keluarga yang broken home waktu itu ya. Namun mereka sukses, dia ini sukses ya. Langsung saja ini adalah Sandy Aulia. Hai. 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 Selamat pagi. Aduh Baiz, dimana-mana ya. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Sandy ini dulu dari keluarga yang broken home ya. Oh broken home, tapi gak tau kedengeran di sana. Iya, iya. Iya, mama papa pisah dari usia 3 tahun. Usia 3 tahun. Oke, namun Sandy bisa melewati itu dan sampai sekarang menjadi orang yang sukses seperti ini. Betul. Apa namanya, perpisahan orang tua bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Iya, harus. Biar rumah tangga kita tidak mengalami hal yang sama. Oke, Sandy dulu katanya mama sampai pernah jualan bakso, bener? Iya, mama tuh hobi buat bakso. Iya, terus? Sampai sekarang masih. Masih, kirim dong ke aku dong. Bener ya, jadi mama tuh suka masak, salah satunya tuh yang paling enak bakso. Iya, bakso-nya ya. Bakso-nya, namanya bakso botak. Bakso botak? Dan di awliya belak-belakan mengenai perceraian ortu, ibu pernah jual bakso. Oke, jual bakso ya. Iya, jadi waktu kecil mama tuh jual bakso, jadi di rumah gitu. Terus kayak gitu, kan pasti orang beli gitu kan. Terus uangnya aku ambil, aku beliin ice cream teman-teman satu kompleks. Oh, jadi uang jualan bakso di belakang aslinya satu kompleks uang. Udah dermawan ya. Dulu ambilnya 100 ribu, itu gede banget kan. Ambilnya diem-diem apa nyolong nih dulu nih? Diem-diem. Oh, nyolong. Ibu mah gede ya. Oke, terus? Tapi akhirnya abis itu tempat uangnya ditaruh di atas lemari sama mama. Soalnya itu masih teka gitu. Dan ketahuan kamu yang ambil dulu tuh? Ketahuan. Iya lah, kalau udah ditaruh di atas pasti ketahuan. Iya, aku beliin teman-teman satu kompleks ice cream, dateng semua pada beli-beliin. Mama kayak, haaah, mama bawa sapu lidi gitu. Sapu lidi ya. Jadi dari kecil Sandi jiwa bosnya udah ada. Jiwa bosnya, Robin Hood, Robin Hood ya kan. Ambil uang rakyat ya kan, dipasih ke rakyat ya. Terus kali kalau misalkan Sandi Olia itu reka adegan jadi penjual bakso gitu. Sandinya? Iya. Apa nyolongnya reka adegan ceketnya? Kalau yang nyolongnya lu papi, jualan bakso Sandi. Nggak deh jualan bakso, jualan bakso. Ini kita gerobak nih, anggap gerobak. Iya, iya. Bil, lu jadi gerobak, Bil? Masa aku jadi gerobak sih, Mak? Iya, mirip, Bil. Tapi ya menurut aku mamaku tuh gak cocok untuk dagang. Karena selalu kayak terlalu baik gitu. Jadi misalkan orang beli dua, digratisin dua. Iya, jadi lama-lama rugi. Terus kemarin nyoba lagi kan sama temen-temennya. Tapi ya gitu, jadinya cuma buat temen-temen kongko aja. Betul. Bukan lebih ke bisnis. Sampai sekarang masih jualan? Enggak, sekarang enggak. Ya, mendingan nyoba gue tuh bakminai-nai gue. Sampai aku bilang, yaudah deh mendingan aku aja deh yang ngeran. Tapi ya mama gitu deh, mudi gitu kan. Mudi muda ya. Susah kalau orang jualan, mudian susah. Sekarang kita masuk aja ke Julit Valit. Julit atau Valit. Nah, kita ini sekarang mana bolanya ada di belakang. Iya, ada di belakang kalian. Jadi ini ada. Jadi, ini ada di belakang. Ada di belakang, ada di belakang. Kenapa ada hubungan dengan Julit ya? Iya, iya, iya. Kayaknya ada juginya di situ ya. Enggak di sini, enggak di mana, Julit aja ya. Di sini ya, Bu. Nih, jadi kalau pertanyaannya valid. Valit itu benar. Atau betul, kamu taruh bolanya di sini. Tapi kalau umpamanya tidak benar, masukin ke bol yang Julit. Jadi pertanyaan dari Pak Piawia ya. Oke. Lempar atau enggak masukin ini ya? Bisa langsung masukin aja. Kamu langsung masukin aja. Ini lagi gak main ini ya. Time zone kali ya. Kan kali aja. Oke, Pak Piawia silahkan pertanyaannya. Sandi Aulia. Gulit atau Valit? Sandi Aulia sengaja posting foto yang seksi biar followers makin ramai. Uh, ramai ya. Emang ada foto seksi? Apanya? Kamu ada foto seksi? Di pantai lagi-lagi begini. Iya, iya, iya. Ini ada artikel kita baca dulu kali ya. Iya, iya. Kerap unggah foto tubuh mulus dan seksinya hingga dikritik mengundang nafsu para lelaki. Eh, mata lo aja. Kalau nafsu, mah nafsu aja lo. Sandi Aulia berikan respon menohok tergantung pikiran. Benar, 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 benar. Kalau pikiran lo kotor, ya lo akan mikirnya begitu. Orang pakai baju renang begini di pola menang. Kalau menang sama bikini mah gapapa. Tidak aku kesini pakai bikinin. Baru akan, lo yang aneh. Iya, oke berarti bolanya dimasukkan kemana? San? Ini apa? Julit. Julit, jadi lo emang lo pengen bukan karena biar followers semakin naik ya? Tidak lah, pokoknya aku posting apa yang memang bagian memorable aja buat aku, gitu. Iya ya, biar bisa ngebiarkan, oh ini tanggal segini pernah kesini. Iya, oh dulu, oh pernah langsing, gitu. Berikutnya, Julit atau Khalid, Sandi Aulia. Bikin Instagram anak biar banyak endorse yang masuk. Oh gitu. Oh, kalau ini si Julit. Julit, Julit. Oke, jadi emang. Soalnya sampai sekarang Instagram-nya kalian enggak ada endorse. Oke, kita lihat lagi artikel berikut ini. Bar book check, set. Dapet aja ya. Oke, Julit atau Khalid? Sandi Aulia, selain membuat akun Instagram anaknya, dirinya juga jadikan anak sebagai model buat bisnis perhiasan demi menambah pudi-pudi rupiah. Khalid, Khalid. Oh, emang benar? Iya. Ya kenapa enggak ya? Iya, kan biar dia dari kecil, dari baby, dia udah menabung untuk masa depannya. Bagus, benar. Jadi dia belajar berbisnis dari usia muda. Iya, sekarang anakmu sih tadi udah jual mobil, kita mulai ini. Iya, harus dilatih. Oke, Julit atau Khalid, nih kita lihat dulu ada artikel berikut ini. Bar book check. Ada artikel? Oh, enggak ada, Papi. Jadikan itu pertanyaannya. Julit atau Khalid, suami Sandi Aulia lebih marah sandi main tiktok daripada perawatan neratusan juta rupiah. Hah? Dia sebel sama kamu main tiktok. Ya, mendingan lu perawatan. Enggak juga sih. Julit atau Khalid jadinya? Itu julit lah, julit. Tapi artikelnya, ini lucu loh. Suami marah mau kunciin Sandi Aulia yang tiktokkan setengah jam di toilet. Waduh. Itu benar. Lu ngapain tadi? Salah mulu apa gimana? Biasa, toilet kan lightingnya bagus gitu kan, nyoba-nyoba. Selama dia kesel juga kali ya. Terus di kunciin enggak? Semua di kunciin enggak? Enggak. Keluarga lu gitu ya? Cuma apa, patiin lampu aja semua. Biar gelap udah. Oke. Aku banting pintu, bro. Oke, bisa. Selain nih. Habis gak mandi-mandi kan jadinya. Oke, setelah kita akan ada. Kayaknya mbaknya sepukal lawan hal yang sama atau gimana. Sama-sama. Ada sesuatu di sini yang akan didatangkan, apakah? Kamu kan terakhir berribut sama netizen ya? Enggak ribut. Apa ya? Kamu laporin dia kan? Pick up. Pick up. Oh iya yang waktu itu ya, sekali doang. Tapi ternyata buang-buang waktu beneran. Udah bertemu dengan netizennya belum? Udah, enggak ketemu. Enggak ketemu ya? Dia udah minta maaf. Itu yang soal apa, Sandi? Apanya? Yang soal apa sama netizen? Ya biasalah berkata-kata yang tidak senonok. Nah ini, apakah dia akan kita datangkan di sini tetapi bukan bisik-bisik? Sabar, bud. Jangan itu datangin.